Halo sahabat semuanya Masih ditemani oleh kami tentunya Dama Cawira Usaha Baru Ini adalah segmen terakhir Dan kita masih akan ngobrol-ngobrol juga Barang sama Ibu Siti Mengenai harapannya apa sih Untuk ke depan dari Produknya ini yaitu Laudia Kacang Harapan saya untuk Laudia Kacang Tambah maju, tambah sukses Bisa membantu orang sekeliling Terutama orang tua Terus omset bisa naik Yang 50 juta jadi 100 juta Itu harapan saya Jadi saya mau inovasi baru Yaitu kacang Di kacang Jadi di bumbuan Si kacang teh Dikasih bumbu Apa Jeruk nipis Daun jeruk Jadi si kacang bawang itu kasih Kasih daun jeruk Kasih bumbu Pedas Kan kalau orang Banyakannya Orang muda Orang yang anak muda Kacang yang pedas Saya mau mencoba itu Dulu pernah praktek Tapi belum diterusin Karena Kusangkut Masalah Kurang orang Kurang karyawan Jadi yang ngerjain Sekarang mau benar-benar Mau merencana Benar-benar Mau untuk maju Mau coba Kacang rasa jeruk Kacang rasa jeruk Wow Biasanya kan Kalau yang rasanya jeruk itu Keripik Terus Apa ya Kerupuk Yang rasa-rasa jeruk Nah sekarang Akan mengadakan Dari Inovasinya Ibu Siti Yaitu Kacang rasa jeruk Daun jeruk Udah pernah dicoba Karena Dicoba Cuma karena Nggak berlanjut Karena Karyawannya kurang Jadi sekarang Mau gitu serius Mau diseriusin lagi ya Dulu pernah coba Sekarang Mau diseriusin lagi Ada inovasi lagi Jadi nggak cuma Itu aja ya Itu aja Jadi nambah Inovasi baru Jadi 2010 Sampai 2017 Harusnya ada Inovasi terbaru ya Bu ya Nggak cuma dua Aja nih Varyanya Wow Kayaknya Untuk pelanggan ibu Bakal Nungguin deh ya Bu ya Untuk launching produknya Berikut ini Yang mengenai Daun jeruk ini Sukses ya bu ya Iya makasih Nah Pengen tahu juga Kalau karyawan ya bu Di rumah Udah ada berapa nih Ada tiga Ada tiga Dan untuk Rasa tetap ibu yang mengolah Kalau untuk rasa Ya tetap rahasia Perusahaan Karena Yang bantuin itu Cuma ngupas Sama Ngupas Sama Apa sih namanya Itu kalau dibulut-bulutin Apa yang Ngadon Tep telur Ngadonan Oh Ngadonan Kalau ngubu Tetap saya Oke Jadi mereka cuma Suka dan Ngelupas Bukain kulit kacangnya Ya Oke Ngelupasin kulit kacangnya Dan juga Adonan Adonan Oke Jadi tetap nih Rasanya tetap terjaga oleh Chef asli Nggak Nggak Dikasih Nggak Dikasih Apa Kasih tahu ke orang Karena itu rahasia Iya Nah Pengen tahu juga bu Ini kan produk ibu Udah lama nih Itu awetnya Berapa sih bu Berapa hari Kalau awet untuk di Suruh ruangan 6 bulan 6 bulan Kalau di suhu AC Justru lebih lama Suruh AC Karena mungkin dingin ya Jadi itu juga Harus Saya kan pakai plastiknya Yang ukurannya 10 Jadi tebal Kalau ukurannya 08 06 Kurang Jadi harus 010 Oke Jadi kalau misalnya Kalau misalnya Topless nih bu Tapi kan buka tutup Tetap awetnya 6 bulan Kalau buka tutup Enggak Palingnya 3 bulan 3 bulanan Tapi kalau udah dibuka Masukin kulkas Jadi awet Jadi renyah terus Oh renyah terus Berapa lama nih bu Kalau renyah terus Sampai 6 bulan Sampai 6 bulan Bisa renyah terusnya Itu berlaku untuk Kacang telur saja Atau kacang bawang saja Dua-duanya Biasanya kalau masukin kulkas Suka jadi alat Kalau ini Kalau kacang bawang Enggak Saya pernah ngetes Pernah saya tes Di buka tutup Masuk kulkas Mena karena Itu untuk kacang telur Kalau untuk kacang bawang Sama Sama juga Wah luar biasa Jadi kalau misalnya Pengen tetap awet Rahasianya adalah Masuk kulkasian ya bu Untuk dua-duanya Meskipun udah dibuka tutup Kalau misalnya yang awet Sampai 6 bulan itu Karena Si kacangnya Masih tertutup rapat ya Belum pernah dibuka Kalau misalnya udah buka tutup Sering dimakan Diusahain juga Lalu dipercepat ya bu Oke deh Tapi kayaknya bener bu Bener banget Sahabat di rumah Kayaknya kalau misalnya udah nyicipin Gak mungkin banget Kalau misalnya harus nunggu Sampai 6 bulan Kayaknya sebelum dari 1 bulan Kayaknya udah abis ya bu Ya abis Apalagi kalau kemasan yang ekonomi Iya dong Satu orang kurang Satu orang kurang ya Ibu hanya membuat dari Tiga package aja ya Package yang untuk Oh ada banyak package-nya Ada yang Satu kilo Ada yang bal-balan Saya emang Iya fleksibel By custom juga bisa ya Oke Ibu Kalau misalnya temen Atau misalnya siapa nih ya Pengen datang Ke tempat ibu Beli Itu udah ada Jadi Atau misalnya harus Selalu ready Oh harus Jadi udah ready stock ya Oke Kan biasanya Kalau misalnya ada yang mesen Eh Hamin berapa harus Callin Misalnya harus mesen Selalu ada pernah Sekarang bikin Bungkus-bungkus Bungkus Ke toko-toko Habis bikin lagi Ya bari kayak gitu Karena pakar nyewa kan ada Saya cuma Pagi-pagi mungguin Saya bisa Kemaknya yang lain Jadi karyawan memang Stay di sana ya bu ya Stay di ibu ya Oke Jadi Buat sahabat yang di rumah Yang pengen Pengen liat-liat dong Pengen langsung datang nih Ke tempat ibu Misalnya deket ya Dari rumahnya Ke tempat ibu Langsung datang juga bisa ya bu ya Soalnya Desainnya udah ada Di stocknya juga Jadi mau beragam juga Banyak Misalnya pengen yang langsung Satu bal Wah luar biasa Langsung aja ya bu ya Mungkin dipesan yang seperti itu Nah Buat sahabat di rumah Yang pengen pesan Atau misalnya pengen Lihat Mengenai produk dari Ibu Siti ini Ada gak bu di media sosialnya Di mana bu Sama ini juga Laudia Kacam Lain juga Laudia Kacam Oke Dan juga Udah Jadi kalau misalnya Untuk sahabat di rumah Yang pengen nyobain Atau misalnya Pengen liat-liat ya Koleksi dari varian Apa Produknya Ibu Siti ini Langsung aja Add di Facebooknya Laudia Kacang Dan juga Instagramnya Laudia Kacang Dan juga lainnya Laudia Kacang Di satu ini ya bu Ya Dan untuk Nomor teleponnya Dimana 089-955-64415 Oke Sekali lagi 089-955-64415 Oke Dan kalau misalnya Pengen datang langsung Ketempat ibu Dimana sih bu Saya Di Cimahi Tempatnya Di Jujur Tengah RT 03 RW 18 Nomor 74 Oke Jadi misalnya Untuk sahabat di rumah Yang memang Berada Di lokasinya Di Cimahi Itu kan deket ya bu ya Bisa langsung Datang aja nih Ke rumah Ibu Siti Buat pesen Dan juga Nisipin secara langsung Kacang Laudianya Oke Nah bu Ada gak sih Tips dan trik Dari ibu sendiri Buat sahabat di rumah Gimana sih Untuk memulai bisnisnya Memulai bisnis itu Gak cuma Angan-angan Tapi harus dipraktekkan Biar apa Biar di kenyataan Kalau gak jadi Kalau cuma Angan-angan Takut gagal Kalau gak peran nyoba Gak mungkin gagal Oke Jadi bener-bener Terus Dicobain langsung Ibu ya Nah Sahabat di rumah Gimana nih Tayangan sekarang Semoga Semakin menginspirasi Sahabat di rumah Dan juga Semakin semangat Dalam berbisnisnya Dan jangan lupa Untuk selalu order Juga ya Dari kacang Laudianya Ibu Siti Jangan lupa Untuk like Share Comment Dan juga subscribe Di youtube channelnya Strobus TV Kekerasa 30 menit Sudah berakhir Dan saya Nana Salsabila Dan juga Saya Siti Dan juga Kru yang bertugas Mohon pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa